Pemirsa, terima kasih Anda masih di Market Highlights. Jet penumpang besar pertama yang diproduksi dalam negeri Tiongkok akan resmi melakukan penerbangan komersial perdana-nya Minggu ini. Penerbangan ini akan menjadi sebuah tonggak penting dalam ambisi penerbangan Tiongkok untuk bersaing dengan produsen pesawat asal Perancis Airbus SE dan produsen pesawat asal Amerika Puingko. Pada Jumat 26 Mei 2023, pesawat buatan dalam negeri Tiongkok akan resmi melakukan penerbangan komersial pertamanya pada Minggu pekan ini. Pesawat Jet C-919 ini dibuat oleh produsen Tiongkok yaitu Commercial Aircraft Corp of China Ltd atau sering disebut COMEC. Pesawat COMEC C-919 akan terbang dengan nomor penerbangan MU-9191 di bawah naungan maskapai China Eastern Airlines. MU-9191 dijadwalkan terbang pada hari Minggu 4 Juni untuk perjalanan selama 2 jam 25 menit dari Bandara Nasional Shanghai Hongkiao ke Bandara Ibu Kota Beijing. Penerbangan ini akan menjadi sebuah tonggak penting dalam ambisi penerbangan Tiongkok untuk bersaing dengan produsen pesawat asal Perancis Airbus SE dan produsen pesawat asal Amerika Boingko. Produsen COMEC mengatakan telah memiliki lebih dari seribu pesanan untuk C-919 yang mereka jual untuk pembeli yang belum dapat diungkap ke publik serta sebagian besar lainnya untuk disewakan bagi laser asal Tiongkok. COMEC C-919 memiliki 164 kursi untuk 2 kabin yang terdiri dari kursi kelas bisnis dan kelas ekonomi. C-919 juga dilengkapi dengan fasilitas 20 layar drop-down untuk memutar video. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut 158 hingga 192 penumpang. Sementara terkait harga, China Isran sebelumnya mengungkapkan bahwa harga pesawat COMEC C-919 yang mereka beli tersebut seharga 99 juta dolar. Sebagai pembanding, jenis Boeing 737 MAX diperkirakan senilai 111 hingga 122 juta dolar. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!